Jalan Rakuta Sembiring Pematang Siantar Jalan Rakuta Sembiring Pematang Siantar berhasil ditangkap warga. Dengan menggunakan sebuah obeng, pelaku melakukan aksinya. Keduanya melakukan aksi pada sebuah rumah yang sedang dalam keadaan kosong, di mana sang pemilik rumah sedang menjemput anaknya pulang sekolah. Namun naas, aksi keduanya diketahui pemilik rumah usai menjemput anaknya pulang sekolah. Hari, pemilik rumah pun langsung berteriak memanggil warga sekitar. Kedua pencuri bernama Ozi dan Ferry tersebut kemudian melarikan diri dari pintu belakang dan mengancam sang pemilik rumah dengan sebuah obeng. Warga yang mendengar teriakan sang pemilik rumah kemudian mengejar kedua pelaku pencurian tersebut. Namun warga hanya berhasil menangkap Ozi, sedangkan rekannya Ferry berhasil melarikan diri. Beruntung ada dua anggota TNI sedang dekat di lokasi kejadian, kemudian mendatangi lokasi dan berhasil mengundang amarah warga. Selang beberapa menit, dua petugas kepolisian Polsek Siantar Martoba tiba di lokasi kejadian dan dibantu dengan dua anggota TNI, pelaku serta barang bukti dibawa ke Polsek Martoba Pematang Siantar guna perpiksaan lebih lanjut. Jadinya setelah jam 12, 12 berpulang tiba-tiba udah ditekulian, udah di dalam orang itu. Cuma mau pukul, dia mengancam. Abang tahu ada maling di dalam bagaimana? Ada tahu di dalam, karena ada kaki. Potong kakinya aja nampak, habis itu kiri aja maling. Habis itu datanglah warga di sini. Dari Pematang Siantara, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!